Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi langsung saja kita ke tutorial cara menyambung kukumbangan Kenapa disambung? Karena bambu betongnya terlalu pendek dengan ukuran hanya sekitar 50 meter saja Jadi kita tambah 20 meter lagi agar menjadi panjang 70 meter Oke Mula-mula langsung saja kita potong bambunya menjadi dua dengan gergaji mesin manual Setelah terpotong dua lalu kita lihat lingkarannya yang mana yang paling besar Itu akan kita jadikan bagian luar sambungan Dan bagian yang lingkarannya lebih kecil Maka itu kita jadikan bagian dalam sambungan Jadi ini kita ukur untuk sambungan bagian dalamnya Tau-tau-tau-tau Sedikit demi sedikit dan jadilah akhirnya untuk sambungan bagian dalam Dan seperti inilah kurang lebih penampakannya Oke Dan selanjutnya kita buat lagi untuk sambungan bagian luarnya Dan kurang lebih cara pembuatannya seperti yang terlihat di video ini Dan kalau kurang jelas bisa ditanyakan nanti di kolom komentar Ya oke Sip Untuk hasil sambungan bagian luarnya kurang lebih seperti yang terlihat di video ini Lalu sambil kita coba untuk sambungan bagian dalam dan bagian luarnya Kita coba untuk merasuknya atau mencoba memasangkannya Kalau sudah terpasang dan terlihat cukup rapat Lalu kita siapkan lim untuk merekatkannya Lalu kita siapkan lim untuk merekatkannya Limnya tidak perlu terlalu rata yang penting banyak dan mencukupi untuk merekatkan bagian luar dan bagian dalamnya Setelah limnya tertimpil merata Lalu langsung saja kita masukkan untuk sambungan bagian dalam dan bagian luarnya Dan ternyata sudah pas ya Mantap sekali Untuk bagian sambungan yang terlihat masih kosong tanpa batas Jadi kita kasih tepung Ya tepung Tepung apa aja ya Yang penting tepung Lalu kita titis dengan lem Lem Cino Dan bagian terakhir kita membuat sumbinya atau penambah ilatnya Potong sedikit dan ambil bagiannya sekitar setengah cm kurang lebih Kupas sedikit demi sedikit kalau perlu di amplas agar nantinya lem itu tersebar merata saat ditempelkan dengan susung binyak atau penambah ilatnya Dan kurang lebih seperti penampakan susuminya atau penambah ilatnya Cus 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 Lalu dikasih lem lagi Tidak perlu terlalu banyak yang penting rata Agar lem nanti menutupi bagian pori-pori yang kemungkinan bisa dimasuki udara Setelah lemnya tertimpil dengan merata Lalu langsung saja direkatkan dan lalu diikat dengan rantai kapal yang super lentur seperti ini Dengan beberapa buah ikatan Satu dua tiga ikatan Bahkan lebih ya Oke Kas Satu dua tiga ikatan Finishing akhirnya kita buat lubang ilat kekumbangannya Seperti biasa ya kurang lebih untuk lebar lubangnya Kurang lebih seperti inilah hasil akhirnya dari sambungan kekumbangan tadi dan juga tambah Dan ilatnya atau susuminya Ada banyak cara juga untuk cara menyambungnya itu tergantung dari pembuatnya Agar sambungan itu lebih kuat Tekniknya macam-macam Ada juga yang seperti di video tadi dan juga ada yang seperti di video ini Nah ini sambungannya ala-ala robot transformers ya Dan sambungan seperti ini lebih sulit daripada yang tadi Jadi kalau mau mencobanya silakan saja Dan hanya terpampang seperti di video ini lihat saja Yang pembuatnya tidak mau membuatkan tutorialnya Jadi mohon maaf ya Nah untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini saja ya Semoga bermanfaat dan bisa dicoba atau ditiru dengan mudah Oke Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!